Perkara yang membatalkan wudhu itu ada lima ya yang pertama adalah perkara yang keluar dari salah satu jalan dua dan keluar dari orang yang punya wudhu yang masih hidup berbeda kalau sudah mati maka itu batal apapun itu yang dikeluarkan baik umum atau tidak umum kalau yang umum tadi ya berak mengeluarkan tai atau mengeluarkan itu yang umum kalau kencing mengeluarkan air seni ya kalau yang nggak umum seperti kalau kamu berak mengeluarkan intan berlian atau mengeluarkan dispenser mengeluarkan dengan apa itu LPG terserah kalau kamu memang kayak gitu ya itu tetap batal apapun yang dikeluarkan ya atau kalau kencing keluar sprit coca-cola itu coca-cola itu coca-cola itu coca-cola sebenernya tapi nggak bobo kebujuk awal iya coca-cola coca-cola tetap itu batal baik yang umum atau tidak umum atau kamu berak mengeluarkan kerikil itu juga batal apapun itu jika keluar dari salah satu jalan dua depan atau belakang atau bersamaan keluar maka wudhunya tetap batal nah contoh-contoh tadi semuanya diperkecualikan apa Allah ya roh biakari mani ya jadi artinya gini jika orang punya wudhu mengeluarkan sesuatu baik yang umum atau tidak umum baik yang najis atau yang suci tetap batal kamu mengeluarkan tae mengeluarkan lain atau ee najis atau kamu mengeluarkan apa itu selainnya LPG atau jemerut suci kan itu itu kan bisa disucikan itu artinya mutanajis tetap kamu butuhnya bah batal itu nah kecuali mani jika orang punya wudhu lalu mengeluarkan mani maka eh tidak batal wudhunya bahwa mani itu apa sih al-kharij dikhtilamin muntarwatiin umat gini maka tahu milan arti jadi kalau orang mengeluarkan mani itu bukan termasuk perkara-perkara yang membatalkan wudhu terkadang Allah ya roh biakari mani itu keluar kalau orang punya istri berarti karena berkumpul dengan istri atau karena tidur lalu mimpi keluar mani kamu punya wudhu kamu tidur ya lah kamu tidur lalu keluar mani batal gak wudhunya karena apa batalnya nah bukan karena maninya paham karena tidur-tidurnya tapi kalau tidurnya itu bokong kamu tidak bergeser dari tempat duduk kamu lalu keluar mani maka itu tidak tidak batal paham ya jadi kamu mimpi ah 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 anumu kecepit lawang Oh aneh ngipi harapnya itu keinaan ngut ah ngipi kecepit lawang lah kok aneh biasa yang wong kecepit lawang kan jerit-jerit sakit lah kamu kok nikmat kecepit lawang nah sangking nikmat kecepit lawang akhirnya mimpi eh akhirnya keluar mani dan kondisi tidur kamu tidak berubah sama sekali pantat kamu itu menetapi terhadap tempat dudukmu enggak bergeser walaupun sesenti enggak bergeser nah kecuali kalau kamu bangun lalu kamu keluar mani tapi duduk kamu bergeser batalnya bukan karena mimpi bukan karena keluar mani tapi bergesernya ya tadi batalnya itu ada dua satu tidur nomor dua bergeser tempat-tempatnya karena tidur itu menghilangkan akal biasanya orang tidur yang tidak bergeser tempatnya itu yang gak seberapa tidur akalnya masih jalan ada pun orang yang muskil ya orang muskil itu adalah orang yang enggak laki enggak perempuan ya laki ya perempuan artinya dia itu punya alat kelamin dua pertama dari punya dua-duanya punya rudal juga punya dompet dia itu punya dua anggota dua alat-dua alat hitam nah suatu ketika dia itu bersifat lagi tapi suatu ketika bersifat perempu perempuan whatever apapun itu jika keluar dari salah salah satu alat kelaminnya tadi entar dakarnya atau virginia maka batal wudhu-wudhunya paham ya nah yang nomor dua adalah yang membatalkan wudhu tidur ya tidurnya tanpa menetapi pantatnya di tempat duduknya atau di tempat lantai gitu loh jadi artinya bergeser kalau kamu posisinya disini maka bangun juga disini beda kalau kamu disini bangunnya agak bergeser tidur sedikit aja walaupun sesenti dua senti maka batal wudhunya tapi kalau tidak bergeser walaupun tidur tapi tetap tempatnya maka kamu tidak batal wudhunya katakanlah kamu setelah Jumat karena khotbahnya itu terlalu lama dan kamu nggak mengerti ya akhirnya kamu khusus tersebut jadi orangnya maka kamu enggak tahu mimpin tibaan juga nggak mimpin tibaan Ya Rabbi salli ala Muhammad Biasanya ngomong, ini enggak Mas Samian, masu aku Teman-teman Enggak teman, diguyuh ngamuk Ya Rabbi salli Ya Rabbi salli Ala Muhammad Ya Rabbi salli Ya Rabbi salli Alaihi wa sallim Masih jeneng wong-wong Tak kato kan wong Ya Rabbi salli Terus keliru tuh Goyuh ngamuk Kakak bagi hari Iku isok ngelagung-lagung Wafi batin usah Hilmatni Zia jatuh Minat anti iman Antihi Wal adhi laisat Biko yidin Wal ardulan utai bumi Iku laisat ora ono Bosi ardun Iku biko yidin Kelawan koyit Sini dimaksud bumi Apa sih Orang yang tidur Yang pantat Yang menetap pada Tidak bergeser pada bumi Kalimat bumi itu ya umum Kalau kamu sekarang ini Ya keramik Lantai Bukan dikatakan Bumi harus tanah Itu bukan gitu Iya apa enggak Bukan Dimana tempat kamu duduk Dimana tempat kamu tidur Ya yang kamu tempati itu Dihukumibu 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 Allah ya Rabbiyah Karim Wa khara jalan kejauh Bopi mutamakini Kelawan Dau mutamakin Obama berkoro Launama Lamunturus Apa mutawaddi Ka idan Kali wong singlunggu Gwira mutamakinin Kang orang Natepake Allah ya Rabbiyah Karim Bokongi Au nama Utawa turus Apa mutawaddi Ka iman Kali ngajak Tidur orang yang menetapi Pantatnya pada bumi Itu tidak membatalkan Udu Diperkecualikan Yaitu orang yang tidur Dengan kondisi duduk Tapi berpindah pantatnya Ya Berpindah pantatnya Maka batal Atau tidur Dengan kondisi berdiri Ya Buda Jumatan Berangkat Jumatan Masjidnya sudah full Ya Masjid sudah full Akhirnya gak ada tempat duduk Kamu berdiri Yang gak ngapa-ngapain Terus gak ada tempat duduk Akhirnya berdiri Sambil mendengarkan khutbah Terus khutbahnya Suaranya seperti Evita Malah Atau Ritur Roma Wismasya Allah Dari awal Sudah tidur Nah kan juga aneh Mari sembahyang Gak dusa gak berkorong ngomel Ternyata Masjid ini Tidak Ahlusun awal jamaah Saya sudah membuktikan sendiri Gak ada itu Azan kedua itu gak ada Biasanya kan orang habis Gak ada Salawat Gak ada Azan Azan kedua gak ada Gak ada semua sekali Langsung komat seorang Ngocew Ngocew Enggak Sudahlah Saya sudah Saya kemarin Jumatan di Pondok Abu Di masjid itu Ternyata Bukan alusun awal jamaah Kapan sih mas Jumat kemarin Yang kemarin Yang sama yang Jejer dengan saya Iya Jelas sama yang gak denger Azan Dari awal tidur Bangun-bangun Sudah komat Ya jelas Duduk ahlusun awal Kalau gitu Ya apa jelas Ngesa perumah azan Yang kemarin Begitu Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Loh Ada yang gaya ya Kok gak pake Azan kedua Kok gak pake khutbah Wah ini bukan ahlusun Ya apa sih Kesalahannya diri Tapi metali Ya ibu Iya Allah Ya Rabbil Karim Atau tidur di atas Itu lah Jitok Kamu pake Tadi kamu tidur Berdiri Kepala kamu bersandar Ke tembok Atau Tiang Wah gak pake gitu Esok tidur Apalagi gini Memblek Wes Ilang ibu khutbah Utawa Dan kedua Terus ilang Terus Biasanya kan Antara Mabaina khutbah Pertama Kedua kan Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammed Terus gak ketemu Kan mau niru Terus gak ketemu Mulah nih Kau hukumi Tidak ahlusunah Bukan aswajah Ini pasti Sia Ya apa sih Ya kau nih Kusin Motoh Kusin Sia Kemudian 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 Mereka Pertama Menurut Yang Yang Nomor 3 Perkara yang membatalkan budu Itu adalah Hilang akalnya Hilang akal itu Macem-macem Pertama Ada disebabkan Mendem Mendem itu dari apa sih Biasanya Dari Dari Minum Atau Oprosan Biasanya Uang-uang itu Malam tahun baru Minum Oprosan Matek KB Ada 15 orang Yang 11 orang Matek KB Gara-gara Minum Oprosan Oprosan Yang tidak Dikenal Jadi Ini minuman Terbaru Kenapa Mereka Milih itu Karena Katanya Lebih murah Kadang-kadang Orang-orang Mencampur Saya kan Banyak Berita-berita Kayak gitu Kadang-kadang Ceprit Dicampur Apa Bodrek Biasanya Nah itu Kemudian Ada sekarang Ada sekarang Terbaru Sensasinya Luar biasa Katanya Apa Air Cucian Soft Gila gak Kemudian Ada Hilang akal Karena sakit Sangking Panasi Begitu Suhu Panasnya Meningkat Tinggi Panasnya Sehingga Sampai Ngomel-ngomel Kemudian Ada lagi Hilang akal Karena Edan Gampang Cara Membedakan Orang Edan Dan Waras Gampang Kasih Pulpen Kalau Orang Waras Kalau Gak Butuh Pasti Diletakkan Lagi Buat Apa Diletakkan Itu Orang Waras Atau Kalau Orang Waras Dikasih Pulpen Langsung Ambil Kertas Tulis Tulis Kalau Orang Edan Kamu Kasih Pulpen Langsung Kapten Di depan Ada Pulau Kita Kita Mendarat Apa Tidak Atau Kasih Mik Kalau Orang Waras Dikasih Mik Waktu Tibaan Ya Ya Rabbi Sali Ala Muhammad Kalau Orang Gendeng Orang Edan Kamu Kasih Mik Diklamuti Jadi Kalau Orang Edan Hilang Akal Wuduhnya Batal Orang Sakit Terlalu Panas Suhunya Lalu Kehilangan Akal Juga Batal Wuduh Wuduhnya Kemudian Apalagi Atau Ayanen Ayanen Apa Epi Ya Bener Epilepsi Epilepsi Ada Orang Punya Wuduh Kemudian Apalagi Epilepsi Dikira Brickden Juga Nolong Nolong Madalik Brickden Kan Biasanya Tapi Oh Anu Lagi Brickden Kalau Memang Epilepsi Maka Batal Wuduhnya Karena Kehilangan Akal Kemudian Apalagi Dan Lain-lainnya Kemudian Yang Nomor Empat Yang Membatalkan Wuduh Ikulam Surrajuli Oleh Jempo Wonglanang Al-Mar'ata Wongwadun Yang Wongwadun Al-Ajnabi Yata Kang Liyo Gairal Mukhrimi Kang Liyane Mukhrimi Walau Maitatan Nasenajan Anani Mar'ah Iku Wongsih Mati Wal Muratulan Utaikan Dengkar Bagai Birrajuli Kelawan Lafad Ar-Rajul Wal Mar'atilan Lafad Al-Mar'ah Iku Zagarun Wonglanang Wa Unsalan Mawadun Balah Kampung Makas Sopo Karuni Akhadas Sahwati In Batasi Sahwati Urfan In Dalam Umumi Wal Muratulan Utaikan Barang Ar-Maki Wal Muratulan Utaikan Tengkarab Bagai Bil Makhrum Iklawan Dawa Makhrum Ikuman Uang Harum Makang Harum Sekarang Yang Nomor Empat Yang Membatalkan Huju Adalah Menjempok Atau Memegang Memegang Beda Menyentuh Kalau Memegang Sudah Memen Misal Wala Tak Rebus Zina Jangan Mendekati Zina Aku Langsung Zino Sama Dengan Gitu Langsung Tak Klon Berarti Berat Mana Mendekat Dengan Langsung Zina Menyentuh Dengan Memegang Berat Mana Memegang Disini Yang Membatalkan Udu Nomor Empat Adalah Memegang Menyentuh Tentuhnya Seorang Laki-laki Terhadap Kulitnya Perempu Perempuan Yang Tidak Mahrumnya Paham Yang Bukan Mahrumnya Kalau Yang Mahrumnya Gak Apa-apa Seperti Ke Ibumu Sendiri Kemertua Ke Adik Kekakak Itu Gak Masalah Tapi Orang-orang Yang Haram Kamu Nikah Karena Nasabnya Karena Tunggal Susu Pesuson Pernah Disusoni Sama Perempuan Itu Dan Ibu Itu Adalah Ibu Suson Paham Maka Enggak Batal Wudunya Tapi Kalau Bukan Seperti Itu Perempuan Lain Kamu Pegang Ya Maka Batal Wudunya Nah Batasnya Gimana Antara Laki Dan Perempuan Menyentuh Kulit Itu Batal Wudunya Itu Jika Sudah Melampaui Batas Sahwat Laki Laki Ketika Sahwat Biasanya Umur Berapa 12 14 Sampai 15 Yang Menyentuhnya Tadi Tanpa Halangan Tanpa Satir Tanpa Aling Aling Wakauluhu Uta Wta Widawu Dawunikim Senes Saking Lafad Ikuyuk Riju Ngeto Aki Opa Sikoluhu Ma In Perkoro Laukana Lamun Ono Opa Sikoluhu Ya Rabbiyah Karim Laukana Lamun Ono Iku Hunakain Dalam Kono Panggunan Opa Hal Aling Aling Nang Nang Tent Fala Nang Kor An Batal Iku Mujud Khin Aiden Ketika Nalikani Langsun Iku Wau Nah Kalau Kamu Itu Menyentuh Perempuan Perempuan Orang Lain Yang Bukan Adik Bukan Ibu Bukan Mertua Dan Menyentuhnya Itu Tanpa Ada Penghalang Antara Kulitmu Dan Kulit Perempuan Itu Maka Batal Tapi Kalau Ada Penghalangnya Dengan Cara Menggunakan Seban Kamu Menyentuh Kulit Perempuan Gak Gak Batal Karena Tidak Tersentuh Kemudian Wal Khamis Ulan Utais Nomor Lima Wah Utais Khamis Iku Akhirun Nawakidi Akhire Piro-piro Perkorokan Batal Lagi Iku Masu Farjil Adami Jempo Farjini Anak Adam Ipad Nilka Fiklawan Fadini Epe-epe Bin Nafsihi Sangking Liane Man Zagarun Iku Lanan Anani Mutawaddi Utau Wang Au Unsan Au Unsa Utau Wawaddan Sangiran Iku Cili Anani Au Kabiran Utau Wais Gede Hayyan Au Mayitan Urib Utau Wais Mati Walabdul Adami Iku Sakitun Iku Sakitun Oradan Tutur Kutawa Kugur Beba Bin Nusakhin Dalam Tuladane Kitab Matan Min Nusakhin Matan Matan Yang Membatalkan Yang nomor 5 Adalah Apa Menyentuh Farjinya Anak Adam Alak Kelamin Zakar Kalau Laki-laki Kalau Bahasa Madure Badanya Apa Peler Atau Kalau Arab Dakar Itu Perempuan Baik Alat Laki Perempuan Atau Laki-laki Kamu Sentuh Dengan Bibati Milkaf Dengan Ini Maka Batal Baik Itu Menyentuh Punya Kamu Sendiri Atau Kamu Menyentuh Punya Orang Lain Baik Yang Kamu Sentuh Itu Punya Kelaminnya Anak Kecil Anak Besar Anak Besar Anak Kecil Orang Besar Laki Perempuan Mati Atau Hidup Orang Mati Lalu Kamu Buka Penasaran Kamu Sentuh Alat Kelaminnya Dengan Ini Dan Kamu Punya Wudhu Maka Wudhunya Batal Baik Itu Walaupun Itu Sudah Mati Kalau Anak Kecil Kayak Marsha Kayak Itu Kan Belum Sampai Sahwat Kamu Maka Kamu Salaman Gak Apa Anak Kecil Yang Belum Ada Sahwat Sahwat Dan Kamu Juga Juga Sahwat Kecuali Walaupun Anak Kecil Kalau Kamu Sahwat Maka Batal Walaupun Anak Sekecil Tapi Kamu Bayangkan Sudah Besar Akhirnya Sahwat Kepingin Kamu Menyentuh Maka Batal Allah Ya Rabbiyah Garim Bismillah Rahman Rahim Dan Di Salah Satu Kitab Tidak Menyebutkan Kata Adami Artinya Menyentuh Alat Kelamin Gitu Saja Gak Pake Menyentuh Alat Kelamin Manusia Gak Pake Itu Kalau Menyentuh Alat Kelamin Manusia Malum Berarti Kalau Kalimat Apa Itu Manusia Tidak Ada Cuma Menyentuh Alat Kelamin Berarti Jika Kamu Menyentuh Alat Kelamin Kambing Sapi Atau Apapun Hewan Yang Ada Kelamin Lalu Kamu Sentuh Maka Juga Batal Masuk Hal Koditubur Lan Jempo Kolongane Dubur Adami Adami Ikuyungkidu Batalaki Utawa Ikuyangkudu Batalaki Opose Masuk Hal Koditubur Hal Koditubur Jadidid Miturut Khol Sin Jadid Wal Al-Kodimi Lan Ingat Sekol Sengkodim Ikulayangkudu Orang Batalaki In Wudu Apu Maskot Al-Khal Kodi Jempo Kolongane Tubur Wal 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 Murad Lan Utai Kanton Karapake Bihar Kelawan Hal Koditubur Panggonan Tertemun Lorone Bolongan Wabibatil Kafi Lan Kelawan Batini Epe Epe Iku Arrohatu Tapak Tangan Mabutu Nil Asopi Sertani Piro Piro Batini Terijit Wakaracalan Kecopo Bibatil Kafi Kelawan Dawud Batil Kaf Apodohiruhu Jabani Epe Epe Wakar Fuhu Lan Pinggir Epe Epe Warusuh Warusuh Asopi Lan Piro Piro Pucu E Terijit Utawa Asopi Epe Epe Waman Perkoropain Aumain Dalam Antarani Asopi Balanak Tomongkorono Batal Iku Mujud Bidhali Kelawan Mengkono Mengkono Kaben Niku Aibak Tertafam Muli Eta Kese Satu Satu Metelaki Aliasi Rikan Kedidat Termasuk Yang Membatalkan Wudhu Adalah Jika Kita Menyentuh Tempat Bolongani Kubul Dubur 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 Itu berarti Jalan Belakang 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 Kata Kata Kala Gini Man Multakol Man Fit Kisle Kata Kala Ini Pantat 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 Di Pantat Ini Ada Lobang Keluarnya Kotolan Kotoran Ketika Kamu Berak Ketika Kamu Nah Biasanya Kotoran Ini Ada Gerteng Jadi Agak Kasar Nah Ini Jika Kamu Sentuh Ini Yang Membatalkan Jika Menyentuh Dengan Telapak Tangan Untuk Batin Dengan Sini Dengan Sini Kamu Kamu Nentuhnya Gini Ini Batal Tapi Kalau Yang Dipegang Sekedar Sini Pokong Sini Pantat Sini Pantat Sini Kemudian Pinggirnya Ini Enggak Batal Itu Enggak Batal Karena Kenapa Bukan Tempat Bertemunya Lobang Itu Tadi Atau Bukan Tempat Keluarnya Kotoran Itu Tadi Kira 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 Kayak Sedih Ya Nah Itu Allah Ya Rabbi Bismillah Rahman Rahim Dan Menyentuh Itu Dengan Batin Atau Bagian Dalamnya Epek Atau Telapak Tangan Bagian Sini Nah Menyentuh Alat Kelamin Menyentuh Baik Alat Kelamin Laki Perempuan Atau Pantat Tempat Tempat Itu Tadi Kalau Dengan Ini Makabah Batal Tapi Kalau Dengan Ini Punggungnya Telapak Tangan Sini Sini Katakanlah Ini Dakarmu Katakanlah Dakarmu Kalau Kamu Megangnya Begini Batal Tapi Ada Dua Pendapat Kalau Di Ujungnya Pas Helmnya Itu Nah Pas Helmnya Ini Tak Garis Pas Helmnya Kamu Pegang Gini Maka Batal Tapi Kalau Disini Batangnya Maka Tidak Gini Tapi Ada Pendapat Lain Baik Di Helm Atau Batang Tetap Batal Kalau Megangnya Begini Apalagi Tambah Batal Gini Batal Batal Tapi Jika Megangnya Dengan Punggungnya Telapak Tangan Gini Megangnya Walaupun Begini Pas Ujungnya Tidak Bah Tidak Batal Mana Batasan Antara Punggung Dan Batinnya Epe-epe Yang Membatalkan Jika Telapak Tangan Dua-duanya Ini Kamu Tempelkan Lalu Kamu Keraskan Kamu Kamu Tekan Gini Nah Yang Tidak Kelihatan Yang Tidak Kelihatan Jika Dipakai Untuk Menyentuh Itu Batal Tapi Yang Kelihatan Maka Tidak Batal Nah Kayak Gini Ini kan Ujungnya Kelihatan Berarti Ini kan Kelihatan Tadi Maka Ini Kalau Dibuka Megang Tidak Batal Jadi Tidak 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 Batal Karena Kamu Menyentuhnya Dengan Ini Dan Ini Tadi Jika Ditempelkan Kelihatan Kan Kelihatan Maka Tidak Batal Atau Samping Ini Ini Juga Tidak Batal Jadi Kamu Menyentuhnya Ini Tidak Batal Baik Kamu Menyentuh Alat Kelamik Lagi Atau Perempuan Tidak Batal Gitu Ya Nah Berarti Yang Tidak Kelihatan Ini Yang Batal Bersentuh Nah Kalau Ini Tidak Kelihatan Tadi Ini Atau Ini Tidak Kelihatan Gak Terus Nyentuhnya Gini Ya Batal Gitu Ya Udah Allah Ya Nah Ini Tadi Pendapat Daripada Koul Jajit Dari Imam Sadi'i Wallahualam Isra'al Bers Terima kasih telah menonton!